Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai dengan yang saya Omongi kemarin Bahwa hari ini Coba kita bikin Persemehan lagi Karena lahan yang kemarin kita tanum Sudah kosong Saya pakai nampan Ini dibikin dari depak biasa Tebal ketinggian sekitar 4 cm Saya bikin kayak gini saja Ini caranya Saya menggunakan Ini ya Media saya pakai Ini saya beli dari Bekas petani melon Harganya cukup murah Satu karung Saya dapat harga Rp15.000 Ini cocok sekali Untuk Nyerap Nyerap Air Ini saya gunakan untuk Dibikin untuk Persemehan Ini caranya Kita tabur dulu Kita anjurkan Yang ini sudah sangat Tumpur sekali Dan nanti kita ambil Enak sekali Ini caranya Terus untuk media ini Untuk persemehan Untuk mempercepat Persemehan Itu dari awal Coba kita kasih Langsung ke nutrisi Walaupun ini karena bekas melon Melon itu sudah ada nutrisinya Tapi untuk mempercepat nanti Pertumbuhan Biasanya saya kayak kemarin itu Sudah ada nutrisi Saya siapkan untuk air Ini pakai Ini pakai botol Saya lubangin kecil-kecil Untuk penyiraman Terus saya menggunakan pupuk Cair Pupuk Ini bikinan kita sendiri Untuk persemehan Nanti kita kira Tidak banyak Kita cukup Dua Dua botol Dua tutup Nah ini Nah ini Coklat Ini fermentasi Dari mal Saya tidak sendiri Terus Ini kita silamkan Disini Nah Silamannya cepat Nah Ini kita silamkan Nah Misalkan coklat 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 Nanti Biar Coklat 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 Sudah lumayan Besar Kalau coklat 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 Nanti Coklat Ini kalau kurang Sekiranya kurang basah Nah Nanti Kita tambahin Kita tambahin pada Siraman Ini Misalkan untuk Untuk Mejia Benar-benar Sudah basah Sudah harinya Karena nanti Untuk persemehan Selama 3 hari itu Kita sungkup Kita tidak siram Sama sekali Kita sungkup pakai plastik Ini Nah Masih 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 Ya Kita sudah Basah Kita tadi Untuk siram Ada Satu setengah liter Sama 2 liter Ini masih Sisa Sedikit Ya Sudah Basah Semua Terus Saya ada Pencil Ini Untuk Membuat Lubang Dan Nanti Kalau Disemeh Itu Supaya Nanti Itu Biji Harus Dimasukkan Ke lubang Ya Agak Dalam Sedikit Nah Nanti Kita Bikin Persemehan Kayak Gini Ya Satu Nah Jarak Nanti Kita Sesuaikan Saja Diperkirakan Supaya Tidak Saling Menempel Tidak Nah Nih Nah Kita Bikin Kayak Gini Nanti Supaya Nanti Terus Sampai Nanti Selesai Ini Jelas Kita Kasih Lubang Tujuannya Itu Supaya Nanti Benih Masuk Kedalam Dan Begitu Dia Tumbuh Nanti Nah Ini Lubang Kita Nanti Kasih Benih Kita Tidak Tutup Kita Lupang Selesai Semua Semuanya Benih Sawinya Ini Kecil Kecil Sekali Hati Hati Kita Taruh Di Kok Yang Warnanya Putih Ya Kita Masukkan Satu Demi Satu Kalau Terbiasa Satu Kalau Sudah Terbiasa Ya Boleh Sekali Nanti Sini Berapa Saya Masukkan Persis Usahakan Untuk Masuk Benar-benar Ke Dalam Lubang Jangan Sampai Nanti Jatuhnya Bagus Terus Tumbuhnya Kokoh Karena Ini Harus Kita Sungkup Dulu Nanti Pakai Plastik Setelah Ini Setelah Ini Disungkup Pakai Plastik Setelah Selesai Nanti Itu Mulai Dikenalkan Dengan Matahari Paranet Pake Paranet Atau Pake M&T Atau Pake Karung Tidak apa-apa Yang penting Posisinya Gelap Selama Tidak Gelap Gelapan Pastikan Gelap Kalau Tidak Gelap Nanti Tidak Terima Biasanya Itu Mengurangi Pertumbuhan Nah Ini Sudah Selesai Semua Tidak Semai Lalu Saya Biasanya Saya Cungkup Kayak Gini Dengan Plastik Satu Dua Dana Biasanya Pak Lalu Pes Maji In Kep Dan Sidinya Benar-benar Terutup Dan ди Jangan Masuk Nanti Kalau Misalnya Di Engkuhan Rata Tapi Mungkin Ternyata Untuk Cahaya Misun Masuk Ya M 추천 Yang Disa Dapat Pake Nomor Buk Buk Min Buk N Supaya Aman nanti usia persemean itu sekitar 2 hari atau 3 hari kita buka, nanti biasanya sudah kerja sambah sambahnya sudah mentok mentok ke plastik biar ini saja nanti kita buka sore hari malam harinya nanti langsung kita angin-anginkan paginya kita kenalkan dengan matahari, ini secara matahari nanti atasnya kita kasih penaduh tidak langsung kena nanti stress, biasanya mati yang 1 hari 2 hari, kita kasih penaduh terus mulai kita kenalkan tanpa ada pengaman lagi kena matahari, sehingga tumbuhnya nanti tidak kutilang tidak kutilang dan tumbuhnya seger oke, mungkin dari saya cukup itu dulu kita sambung nanti untuk video berikutnya di subuh berapa hari lagi ya nanti coba lihat ini hasil sebenarnya dari saya terima kasih jangan lupa subscribe, like, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih